Intro Veteran Beto Putra Onsu adalah sosok remaja yang patut untuk dijadikan panutan. Karena selain pintar dalam berkarir, Putra Ruben Onsu dan Sarwenda ini juga sangat pandai dalam segi pendidikan. Beberapa waktu lalu, Ruben Onsu dan Sarwenda dibuat puas dengan hasil rapor ujian tengah semester yang sudah dijalannya secara online. Sebagai orang tua, Ruben tentu bangga melihat semangat onyo dalam belajar. Apalagi, ia tidak pernah mengimingi-mimingi veteran sebuah reward jika mendapatkan nilai bagus. Semua hasil yang diperoleh veteran merupakan berkat semangat dan kerja kerasnya dalam belajar. Namun, melihat bagusnya nilai pelajaran veteran kira-kira sudah sejauh mana. Rencana Ruben Onsu untuk menyekolahkan putranya itu ke luar negeri? Ya memang, kemarin itu ambil rapor dan terus ada beberapa yang saya mau tanyakan ke gurunya dan saya bawa Onyo. Karena itu seputar kelanjutan kalau Onyo nanti selesai lulus SMP ini, mau masuk SMA mana. Jadi meminta arahan dan terus note selama belajar online ini. Jujur sebenarnya awal-awal memang belajar online-nya keteteran. Tapi lama-lama kami pun jadi terbiasa gitu. Kalau untuk bisa, yang lain-lain sih saya lagi masih khawatir gitu. Mungkin masih banyak diantaranya yang khawatir. Karena kan kalau shooting Onyo masih dalam tahapan tawan. Tapi kalau di sekolah itu kan kita cuma antar sampai sekolah atau sampai situ dimasuk sendiri kan ya. Nah, kemana-kemananya dia kan kita nggak begitu tahu track-nya. Jadi dari saya itu nanya apa solusinya, terus bagaimana untuk kelas 3 ini karena kan lebih intensif lagi. Di saat kelas 3 ini, jadi saya tidak mau bikin Onyo tegang gitu. Secara pikiran nggak boleh yang nanti kelas 3 akan gini loh, akan gini loh, Nyo Nani akan gini enggak. Jadi nggak boleh ditakuti-takuti. Masih bahasa Indonesia sih yang menjadi not ya gitu. Tapi itu sudah di rata-rata gitu. Jadi tidak di bawah rata-rata. Ya karena itu yang saya bilang perbenaran kata kita itu kan tidak sama. Jadi ada beberapa yang berbeda secara ini. Jadi ya wajah kalau orang tinggal di mana lah gitu. Baru bisa bahasa Hongkong itu ya paling udah setahun, dua tahun. Atau mungkin yang paling cepat ya dia setahun. Tapi kan kalau saya rasa, bukan saya belain anak saya, tapi progresnya Onyo itu ada banget gitu. Secara obrolan dia mulai teratur, secara attitude dan yang lainnya mulai bagus gitu. Jadi ya semua itu proses. Kalau kebanggan pasti bangga banget karena Onyo progres secara penilaian itu rata-rata di atas 80. Itu buat saya udah oke lah, gak usah. Ada yang 90 bahkan. Tapi ya itu bonus gitu. Tapi ya kan rata-rata juga 75 ya. Jadi kalau Onyo masih kasih saya 88, 80 itu sih udah keren lah gitu. Jadi gak mau terlalu push dia. Tapi progres yang dia lakukan seperti yang, Hai ayah, hai bunda, aku bisa dong gitu. Jadi ya dia itu yang dia lakukan tanpa dia musta teriak-teriak tau. Onyo bisa, Onyo bisa enggak. Selalu kalau orang tanya gimana nyong. Ya ayy ting-ting ngerjain soalnya gitu. Jadi gak pernah ada yang ngomong dia pernah membanggakan dirinya. Ayy bisa dong, ayy ini dong enggak. Doain ya ayah, doain ya bunda gitu. Jadi gak pernah. Itu makanya itu yang buat saya ragu. Bisa apa? Makasih enak gitu. Jadi ya kalimatnya dia netral. Doain ya ayah, doain ya bunda gitu. Enggak. Karena gak usah hal yang kayak gitu, Onyo cering dapet reward dari kita kok gitu. Jadi takutnya nanti dia mau belajar karena dapet reward. Tapi enggak, dia harus mau belajar karena bekalnya dia. Ya belum, belum ada plan gitu. Baru mau rencana. Tapi kan kita harus melihat bagaimana perkembangannya Onyo nih saat ini. Kalau secara karirnya juga masih terus bagus ya. Susah juga kalau misalnya saya bawa pergi. Tapi ya, kan orang kan kita hidup ada sili bergantinya kan ya. Ada kadang kita dibutuhkan. Ada sama sekali kadang-kadang kita tidak dilihat. Ada kadang-kadang kita dipuji. Ada sesekali kadang kita dihina. Jadi, hal yang saya tidak mau. Itu yang selama saya bernafas, selama saya masih ada. Saya tidak mau anak-anak saya itu ketika mereka ada dalam jatuh. Atau apapun mereka tidak ada orang yang mereka bisa cerita. Belum ya, karena kalau bundanya maunya di Taiwan. Biar barengan semua sama adik-adiknya. Tapi kan menurut saya kan Onyo harus di Inggris dulu juga ya. Kalau Taiwan kan berarti harus mandarinnya kuat. Kalau sekarang sih hari-hari Wenda ngomong sama veteran. Dia sudah mulai mengerti bahasa mandarin. Kalau bundanya ngomong dia ngerti. Maksudnya apa? Ya, buat saya kan impian dan cita-cita itu harus setinggi-tingginya. Harus sebagus-bagusnya gitu. Tapi kalau kita tidak gapai, ya nanti lu tidak akan menjadi sesuatu. Tapi untuk menggapai sesuatu itu kan semua ada prosesnya. Tidak mungkin lu tiba-tiba bisa terbang ke langit. Mungkin saja. Tapi jatuhnya akan lebih sakit. Tapi kalau lu naik dengan lewat di proses. Jadi lu tahu bagaimana tangganya kalau turun. Terima kasih telah menonton!